Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan belajar mengenai WPS Office yaitu program Office yang memakai HP Android kita buka saja WPS Office untuk membuka file baru kita pilih tanda plus tapi pada pembahasan kali ini kita akan terfokus pada lembar bentang lembar bentang kita mungkin lebih mengenalnya Excel nah kita buka saja lembar bentang disini juga sudah begitu banyak tersedia template atau contoh yang bisa kita gunakan namun kita lebih umum memakai lembar kerja kosong karena kita disini mau membuat secara bebas berarti kita klik saja tanda plus, ini yang kosong ini kita klik inilah tampilan dari lembar kerja lembar bentang di WPS Office disini pada lembar bentang yang muncul disediakan adalah 3 lembar kerja berarti mungkin kita selesai membuat form disini kita bisa membuat form yang lainnya di lembar kerja atau lembar buku yang lain dengan cara memilih ini misalnya ataupun yang ini ada 3 kalau memang kita mau lebih dari 3 kita bisa memilih tanda plus ini kita menambahkan 1 2 3 dan seterusnya kita masuk langsung ke set ke satu menu penulisan di lembar bentang WPS Office itu sama dengan Excel nah ini terdiri dari kolom dan baris untuk menulis kita sentuh tanda keyboard yang berada di bawah ini ini lah kita menulis sedangkan menuliskannya itu sama seperti mengetik biasa akan saya coba untuk menulis daftar nama anggota kelompok setelah selesai kita enter setelah untuk menulis kita kasih jarak 1 berarti setiap kali kita menulis kita bisa langsung menulis kalau memang sudah muncul keyboardnya kita membuat tabel terlebih dahulu setelah kita menulis seandainya kita mau dasar ke sebelahnya ke sebelah kanannya kita bisa langsung menyentuh tape yang berada di sebelah kanan ini dia lari ke kanan setelah kita menulis kita mungkin akan membuat tabel garis tabelnya caranya kita klik dari awal seperti ini kita sorot terlebih dahulu kemudian kita akan membuka menu pembuatan tabel kita klik menunya ini yang sebelah keyboard kita klik saja kita roll ke bawah kemudian kita pilih batas batas kita bisa langsung klik yang kita inginkan misalnya ini biar bergaris semuanya kemudian kita untuk melanjutkan menulis kita ketik keyboard lagi ini kita bisa melanjutkan menulis dan ini sudah bergaris untuk penulisan yang langsung turun ke bawah misalnya nomor kita klik tanda angka agar keyboardnya muncul keyboard angka seperti ini kita bisa langsung menulis satu untuk turun ke bawah kita enter jadi kita menggunakan enter kalau ke bawah kalau ke kanan kita gunakan tab ini kita enter kemudian untuk menuliskan nama berarti tabulasinya kita ganti lagi menjadi tabulasi huruf kita klik tanda t ini karakter kita langsung lengkapi saja dengan menuliskan jabatan jika ke bawah sama kita bisa mengkopinya sebagai contoh misalnya ini kita tekan saja kita klik seperti ini kita pilih salin kemudian kita taruh di bawah blok akan disalin kemudian pilih tempel berarti kita tidak perlu menulis satu persatu untuk teks yang sama begitu juga ini akan saya coba lagi untuk mengkopinya salin kemudian taruh di bawahnya tarik ke bawah tempel itulah sesederhana itu menulis pada lembar bentang di WPS Office kemudian agar rapi ini lebar halaman bisa kita atur kita bisa mengatur secara global semuanya seperti ini sorok semuanya seperti ini terus pada menunya kita klik kita sentuh disini untuk mengepaskan atau menyesuaikan baik lebar kolom maupun tingginya disini ada paskan tinggi berarti kalau kita memang yang mau dipaskan adalah ketinggian per barisnya nah untuk pengaturan mengepaskan lebarnya berarti kita pilih paskan lebarnya kita klik namun berhubung di kolom A ada tulisan judul maka dia melebarnya menyesuaikan baris terlebar yaitu judul disini kita mengepaskannya secara manual yaitu dengan cara pada kolom ini kita tarik baris yang double ini ke kanan jika dirasa banyak yang kurang lebar bisa kita lebarkan satu per satu kita melebarkan nama kurang lebar dengan menarik pada kolom disamping pengaturan lebar kita juga bisa melakukan perataan yaitu sebagai contoh misalnya judul ini untuk judul kita mau membuat rapat tengah kita pilih gabung disini kita gabung baru kemudian kita pilih center karena dia lebih dari satu kolom berarti menggabung terlebih dahulu baru dibikin center sedangkan yang ini misalnya nama ini ini dia sudah satu kolom yaitu kolom A kita tinggal mengklik center saja begitu juga untuk yang sampingnya ini yang ke sampingnya kita juga tinggal mengklik center saja dia akan center agar tampilan lebih menarik kita bisa mengatur font baik ukuran maupun style disini misalnya judul judul akan kita bikin bold nah ini bisa langsung pilih bold atau tebal disamping tebal kita bisa mengatur ukurannya font nya lebih besar kita klik saja menunya ini pada font kita cari disini dia masih mempergunakan 11 kita tambah saja ukurannya menjadi 14 misalnya untuk judul judul tabel bold saja jadi lebih tebal itu untuk mengatur ukuran biar ada di ukuran font ini untuk stylenya bisa bentuk tebal miring ataupun guanis bawah sedangkan bagian bawah ini untuk warna teks misalnya judulnya mau kasih warna merah sedangkan bawahnya ini untuk isi ataupun tabel latar belakangnya bisa saja sangat mungkin kita memakai latar belakang yang berbeda misalnya saja kita pakai warna orange jika dirasa kita sudah cukup dan kita mau menyimpannya kita klik selesai ini kita klik selesai atau kita simpan kita klik selesai dulu setelah ini kita bisa menyimpannya dengan klik simpan simpan pada saat kita menyimpan kadang orang menyimpan begitu saja tanpa tahu dia tersimpan dimana standar standarnya dia menyimpan di cloud ini itu tersimpan di awan di internet miliknya WPS office pada saat dia tersimpan di awan sebetulnya di memori hp kita belum ada agar tersimpan di memori hp kita kita harus memilih lokasi terlebih dahulu tanpa memilih lokasi dia tersimpan di awan agar tersimpan di hp kita kita harus memilih lokasi terlebih dahulu dengan mengklik lokasi ini baru kita bisa menyimpan di lokasi kita ataupun di awan yang berbeda ini kita simpan di lokasi kita saja klik lokasi kemudian masuk ke dokumen saya ataupun masuk di telepon yang folder yang lain kita masuk dokumen saya saja folder masing-masing hp itu berbeda pada dokumen kita bisa langsung menuliskannya nah disini kita tulis saja latihan satu misalnya setelah itu kita simpan berarti file ini sudah tersimpan di dokumen saya jika kita mau memperbaiki kita bisa mengklik edit disamping itu kita bisa dengan cara di menu ini di menunya kita bisa menyimpan dengan nama lain jadi semacam kita mengkopi terus simpan sebagai persis sama mau pilih lokasi di dokumen saya yang tadi sudah dikasih nama latihan satu mungkin kita akan mengedit untuk dokumen yang lain agar tidak menimpa berarti kita memberi nama lain misalnya ini dokumen satu kemudian kita pilih latihan dua kita simpan berarti sekarang kita sudah punya dua dokumen yaitu latihan satu dan latihan dua untuk melihat hasil dari yang kita buat disini kita pilih lagi menunya kita langsung pilih cetak ini cetak kita bisa memilih set yang akan kita cetak satu saja kata kita memang cuma punya satu set kemudian kita pilih perhatian jauh atau di preview inilah hasilnya sedangkan besar kecilnya bisa kita atur karena kita memang cuma latihan jadi besar kecilnya belum diperhitungkan untuk memperbesar bisa di lebih besar fontnya serta kolomnya pengesatkan cetak tapi cetak disini itu bukan berarti mencetak di kertas ini cuma untuk mencetak tampilan saja sedangkan untuk pengoperasian lebih detail mengenai pencetakan itu tetap sebaiknya di komputer ataupun di laptop itu sedikit pengenalan mengenai lembar pentang di BPS office semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat